Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua, dimanapun anda berada, selamat berjumpa kali di channel saya Kita kali ini masih fokus di pembahasan soal-soal CPNS Dalam kaitannya untuk kita mempersiapkan diri kita dalam menghadapi tes CPNS Yang insya Allah mungkin akan kita hadapi selama beberapa bulan ke depan Tentunya untuk hasil yang memuaskan dan juga yang mengembirakan Kita harus disertai dengan usaha yang keras Juga tidak lupa untuk berdoa Jadi judul lagunya perjuangan dan doa, lagi-lagi judul lagu gitu ya Just kidding, oke next lanjut untuk mencapai waktu ya Nomor satu nih, nomor satu itu pertanyaannya adalah Nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila Perlu dijabarkan dalam norma atau aturan sebagaimana tersusun dalam Tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia Dari yang tertinggi sampai yang terendah disebut dengan dimensi A. Universal B. Idealitas C. Normalitas D. Realitas Dan E. Objektivitas Objektif gitu ya Oke, kalian-klan perlu kita ketahui bahwa Pancasila sebagai ideologi itu mencakup Mulai dari dimensi Ada dimensi yang pertama itu ada dimensi Idealitas disini Idealitas Kedua ada dimensi realitas Dan yang terakhir itu ada dimensi normatif Nah Sederhananya, bahasa sederhananya begini Kalau dia dimensi idealitas Maka setidaknya kita disini akan mengandung Nilai-nilai yang mengarah kepada ideal gitu Jadi dia itu mempunyai makna Karena mengandung nilai-nilai yang dianggap baik Jadi dia mengandung makna karena nilai-nilai yang dianggap baik Nilai yang dianggap baik Dianggap baik gitu Nah, kalau dimensi realitas Namanya juga dimensi realitas Realitas berarti disini Ideal yang real Yang realitasnya Yang real sesuai dengan kehidupan saya hari-hari Jadi kalau disini nanti ada kalimatnya Realitas hidup Nah, realitas hidup Sudah pasti itu bisa dikatakan Sebagai solusinya Jawabannya gitu ya Realitas hidup Itu nanti kalau ada kata-kata realitas hidup Maka Dia sudah pasti sudah mencerminkan Jawaban dari Dimensi realitas itu sendiri Gitu Karena definisi dari dimensi realitas Dimensi idealitas dan normatif itu Sangat panjang-panjang gitu Jadi sulit untuk kita mengingatnya Nah, cara mudah mengingatnya Ya, sudah kita ambil Kata kuncinya Yaitu kalau idealitas Berarti nilai yang dianggap baik Dia ideal Ada kata ideal Kemudian dimensi realitas Itu ada kata realitas hidup Berkaitan dengan kehidupan Dan normatif itu Karena normatif itu adalah aturan Ya, sudah berarti ini Kalau misalkan kita menemukan kata aturan Atau norma-norma Ini normatif Nah, aturan Aturan Atau norma-norma Maka sudah dipastikan itu menunjukkan dimensi dari normatif Dan berarti kita cek di sini Karena di sini ada kata norma sama aturan Oh, berarti sudah kita bisa menebak jawaban yang sebenarnya Dari pertanyaan ini adalah dimensi normatif Berarti yang jawaban yang paling tepat adalah yang C Gitu Ya Oke, next Lanjut ke number two Soal nomor dua itu adalah Bahwa Dalam konteks sila kedua Manusia bersifat monodualis Yaitu Oke, kawan-kawan Perlu kita ketahui Berarti sila kedua itu Berarti satu ketuhan yang esai Yang kedua itu Kemanusiaan yang adik dan beradab Gitu ya Nah, manusia katanya dikatakan Bersifat monodualis Monodualis itu apa sih? Jadi yang dikatakan dengan monodualis itu Bahwa Makhluk yang mempunyai kodrat Kodrat Ini monodualis tadi Makhluk yang mempunyai kodrat Makhluk yang mempunyai susunan kodrat Ini susunan kodrat Nah Susunan kodrat Yang terdiri dari jasmani Eh, jasmani Jasmani Dan rohani Oke, gitu Jadi yang dikatakan dengan manusia bersifat monodualis itu adalah Bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai Susunan kodrat Yang terdiri dari jasmani Dan rohani Yang dimaksud dengan sifat kodrat manusia itu Yaitu Sifat kodrat manusia sebagai makhluk Sosial Sebagai makhluk sosial Dan sebagai makhluk Individu Gitu Jadi berarti jawaban yang tepat adalah Kita lihat berarti Mana yang mengandung kata kodrat Jasmani dan rohani Nah, makhluk yang mempunyai susunan kodrat Yang terdiri dari jasmani dan rohani Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah Yang A Gitu ya Kalau yang B Berarti makhluk yang mempunyai keinginan luhur Berdasarkan kodratnya itu Tidak tepat ya Lalu makhluk C Yang C Makhluk yang bergantung pada Tuhan Ini juga kurang tepat Sesuai dengan jawabannya diinginkan Gitu ya Makhluk yang berkata Tuhan kepada ukrainnya Juga tidak tepat Itu berarti makhluk sosial Itu ya Namanya Makhluk yang memperlakukan masalahnya Sesuai harga dan martabat Itu jelas tidak ada Di dalam Definisi modal dualis itu sendiri Jadi jawaban yang paling tepat adalah Yang A Oke, lanjut ke Nomor 3 Soalan nomor 3 itu adalah Berikut ini Yang merupakan sila keempat Dari piagam Jakarta Adalah Bla 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 Satu Oke, kawan-kawan perlu kita ketahui Bahwa di dalam piagam Jakarta Itu sebetulnya kita mengalami Perubahan gitu ya Untuk sila Untuk beberapa Untuk salah satu sila Tepatnya Yaitu sila pertama Dimana sila pertama itu Yang sudah kita kena itu kan Ketuhanan yang Maha Esa Ketuhanan yang Maha Esa Gitu kan ya Ketuhan yang Maha Esa Nah Kalau pada piagam Jakarta Dari pada Pancasila Perubusan Pancasila yang sebelumnya Itu Dia berbunyi Ketuhanan Dengan mewajiban Menjalankan syariat Islam Bagi pemeluknya Ini Ini sila pertama nih Kalau dalam piagam Jakarta Kemudian Atas dasar Kesatuan dan persatuan Dan keutuhan NKRI Juga Kebeni keragaman Pahayat Indonesia Maka digantilah Rumusan Pancasila Yang asalnya Sila ke satu itu Ketuhanan dengan Kewajiban menjalankan Sati Islam Bagi pemeluknya Diganti menjadi Ketuhanan yang Maha Esa Gitu Sejarahnya itu Sila kedua itu Adalah sama Seperti yang sudah kita kena Yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan Kemanusiaan Yang adil dan beradab Yang adil Dan beradab Itu Beradab Untuk yang ketiga Sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Indonesia Dan keempat itu adalah Kerakyatan Kerakyatan Yang dipimpin Yang dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan I'm sorry Tulisannya bagus ya Dalam persawaratan Perwakilan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Nih Persawaratan Dari semiring Perwakilan Nah Sepertinya sudah Nempe di benak kita Gitu kan ya Kena sering dibaca Tiap hari Senin pada saat Upacara di sekolah Gitu dulu Kalau kita yang Secara jenung Upacara Kalau enggak pernah pacaran Pasti lupa gitu Oke next Yang kelima itu adalah Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia Seluruh rakyat Indonesia Seluruh Rakyat Indonesia Oke berarti Kalau begitu bisa kita tebak Jawaban yang paling tepat adalah Yang A Berarti keratatan Keratatan Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmah kebiasaan Dalam persawaratan Perwakilan Oke jadi Sila pada Sila keempat Pada piagam Jakarta Itu sama dengan sila Yang sudah kita kena Yang sudah kita kena sekarang Ini gitu ya Tidak ada perubahan Hanya sila ke satu saja Yang asalnya ini Sila ke satu Lalu ini Konsiannya satu Konsiannya bedab Ini sila kedua Persatuan Indonesia itu Sila ketiga Ketiga nih Lalu ini Keadilan sosial itu Sila kelima Dan ini sila keempat Oke Pada piagam Jakarta Next Soal number four Berikut ini merupakan Salah satu anggota Panitia 9 Kecuali Oke A. Ada Malik B. R. Abi Kusno Cokro Cokro Su Joso C. Muhammad Yamin D. Haji Agus Salim Dan E. K. Haji Kahar Muzakir Oke kawan-kawan Perlu kita ketahui Bahwa Panitia 9 ini Dia diketuai oleh Ketuanya nih Ketuanya Ketuanya adalah Insinyur Soekarno Oke Kemudian Wakilnya ini adalah Muhammad Hatta Muhammad Hatta Wakil Wakil Itu Muhammad Hatta Muhammad Hatta Ya Kemudian Anggotanya Ini anggotanya Anggotanya Itu adalah Diantaranya Muhammad Yamin Kemudian Haji Agus Salim Agus Salim Agus Salim Kemudian KH Kai Haji Kahar Kahar Muzakir Anggotanya itu Lalu R. Abi Kusno Abi Kusno Cokro Su Joso Nah gitu ya Lanjut A. Maramis A. A. Maramis A. Maramis Di sini A. Maramis Kemudian Ada Subarjo 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 Dan KH Wahid Hasim KH Kai Haji Wahid Wahid Hasim Ada Segini Nah Kita cek Berarti Yang tidak ada Di sini Siapa saja Kai Haji Kahar Muzakir Ada kan Ini ada Agus Haji Agus Salim Ini kan ada Ya gitu Muhammad Yamin Jelas ada R. Abi Kusno R. Abi Kusno Ini udah ada Nah yang tidak ada Itu berarti Ada Malik Gitu ya Oke kalau ada Malik Itu tidak ada Di Panitia Sembilan Ini Jadi berarti Jawaban yang paling tepat Adalah yang A Oke next Number 5 Soal nomor 5 Itu adalah Sidang pertama BPUPKI Membahas tentang Blablabla A. Dasar negara B. Bentuk negara C. Anggota Parlemen D. Bentuk pemerintahan E. Bentuk kedaulatan Oke kawan-kawan Perlu kita ketahui Bahwa sidang pertama BPUPKI Itu membahas tentang Dasar negara Gitu ya Jadi jawaban yang paling tepat Adalah yang A Oke gitu ya Mudah ya Untuk BPUPKI Ini Dan perlu kita ketahui Bahwa BPUPKI Ini Dibentuk Pada tanggal 1 Maret Jadi BPUPKI Ini dibentuk Pada tanggal 1 Maret 1 Maret 1945 Yang Beranggotakan 62 orang Jadi anggotanya 62 orang Kemudian Ditambah lagi 7 orang Perwakilan dari Jepang Ditambah 7 orang Perwakilan dari Jepang Ya Perwakilan Jepang Perwakilan Jepang Lalu Ketua dari BPUPKI Ini Kalau kita mau tahu Ketuanya itu adalah Doktor KRT KRT Rajiman Video di Ningrat Rajiman Video di Ningrat Video di Ningrat Video di Ningrat Oke Dan untuk pertama Kalinya Sidang pertama BPUPKI Itu adalah Dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 29 Mei 1945 Sampai 1 Juni 1945 Dan Topik utama Yang dijadikan bahasan Dalam sidang tersebut Yaitu dari tanggal 29 Mei Sampai 1 Juni Itu adalah Mengenai Dasar Negara Jadi jawaban yang paling tepat Adalah Yang A Gitu ya Oke next Lanjut Nomor Sik Pancasila dirumuskan oleh A PPKI B BPUPKI C Panitia 9 D MPR E DPR Nah Kalau MPR ini sudah jelas Salah bukan ya DPR juga bukan Panitia 9 Antara 3 Option lagi Berarti ya Dan perlu kita ketahui Bahwa Bahwa Yang merumuskan Pancasila itu adalah BPUPKI Yang dalam perumusannya itu Dilaksanakan pada saat Sidang pertama Sidang pertamanya Sidang pertamanya Yaitu tanggal Kebetulan sudah kita bahas tadi Di atas ya Di soal nomor 5 Tanggal 29 Mei 1945 Sampai 1 Juni 1945 Dimana disana ada Beberapa tokoh penting Yang merumuskan Mengenai dasar negara itu sendiri Antaranya ada Satu Muhammad Yamin Muhammad Yamin Yang mana beliau ini Mengajukan usulannya Secara alisan Pada tanggal 29 Mei 1945 Di tokoh penting Yang terlibat dalam Perumusan Pancasila ini Gitu Yang kedua Itu ada Profesor Profesor Doktor Mister Supomo Supomo SH Nah dari seorang Rahli hukum Gitu ya Yang mana beliau Mengemukakan 5 asasnya Tentang dasar negara Itu pada tanggal 31 Mei 1945 1945 And then Yang terakhir itu Ada Insinyur Soekarno 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 Yang mana Beliau menyampaikan Rumusan ini Mengenai dasar negara ini Pada tanggal 1 Juni 1945 Jadi Lengkap lah Sudah kita Ketahui Bahwa Sidang pertama BPUPKI Dari tanggal 29 Mei Sampai 1 Juni Itu diantaranya Adalah membahas Tentang dasar negara Yang mana dasar negara Itu dikumulkan oleh Beberapa tokoh penting Diantaranya Muhammad Jamin Pada tanggal 29 Mei Lalu Profesor Doktor Minister Spomo Pada tanggal 31 Mei Dan Insinyur Soekarno Pada tanggal 1 Juni Begitu Oke next Jadi jawaban yang Paling tepat adalah B BPUPKI Oke next Number 7 Suatu konstitusi Yang tidak dituangkan Dalam dokumen Forma Disebut A Undang-Undang Tertulis B Undang-Undang Tidak tertulis C Undang-Undang Amenemen D Undang-Undang 1945 E Undang-Undang Federasi Oke Kawan-kawan Perlu kita ketahui Bahwa Klasifikasi Konstitusi itu Klasifikasi Konstitusi 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 itu Terdiri dari Satu Undang-Undang Undang-Undang Tertulis 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 Dan Tidak tertulis Tidak tertulis Kemudian Yang kedua Konstitusi Flexible Dan Rigid Ya Flexible Dan Rigid Ya Rigid Nah Kemudian Yang ketiga itu Konstitusi Derajat tinggi Derajat Tinggi Dan Tidak Derajat tinggi Alas kebalikannya Tidak Derajat tinggi Kemudian Keempat itu Ada Konstitusi Serikat Dan Konstitusi Kesatuan Serikat Serikat Dan Kesatuan Kesatuan Kemudian Yang terakhir itu Yang kelima Ada Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensia Dan Parlementer Oke Presiden Presidensia Dan Konstitusi Sistem Pemerintahan Parlementer Oke Jadi Nah Untuk Kasus Soal Nomor Tujuh Ini Dimana Suatu Konstitusi Tidak Dituangkan Dalam Dokumen Forma Dalam Dokumen Forma Berarti Kalau tidak Dituangkan Itu kan Tidak Tercatat Kalau tidak Tercatat Berarti Tidak Tertulis Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Itu Adalah Yang B Gitu Undang Tidak Tertulis Contohnya Ini Kalau Ada Undang Yang Tidak Tertulis Itu Contohnya Berlaku Di Inggris Di Inggris Dan Selandia Baru Selandia Baru Jadi Negara Yang Memiliki Konstitusi Yang Tidak Dituangkan Dalam Dokumen Ini Yaitu Di Inggris Dan Selandia Baru Oke Next Suatu Aturan Perlaku Kenegaraan Yang Didasarkan Tidak Pada Undang Melainkan Pada Kebiasaan Ketatanegaraan Ketatanegaraan Atau Presen 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 Bukan Presen Disini Adalah Presiden 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 Harusnya Bukan Presen Presiden 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 Kalau Dalam Kamus Bahasa Indonesia Adalah Suatu Hal Yang Terjadi Lebih Dulu Yang Kemudian Dapat Dijadikan Contoh Untuk Tahun Sekarang Presiden Disebut Blah Blah A Undang Tertulis B Undang Tidak Tertulis C Undang Undang Federasi D Konstitusi E Konveksi Konvensi Konveksi Kalau Undang Tertulis Tadi Sudah Jelas Bukan Kalau Tertulis 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 Tidak Tertulis Tidak Tertulis Tidak Tertulis Konstitusi Yang Tidak Dituangkan Dalam Dokumen Forma Tertulis Tuh Buat Buat Belajar Tidak Tertulis Tertulis Merupakan Konstitusi Suatu Konstitusi Ini Suatu Konstitusi Konstitusi Undang Undang Yang Dituangkan Yang Dituangkan Dituangkan Kedalam Minuman Bukan Yang Dituangkan Dalam Dokumen Dalam Suatu Dokumen 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 Atau Beberapa Dokumen Penting Beberapa Dokumen Formal Dokumen Formal Itu Definisi Dari Undang Tertulis Nah Kalau Definisi Dari Undang Tidak Tertulis Sudah Kita Tulis Di atas Nomor 7 Berarti Dia Adalah Suatu Konstitusi Konstitusi Yang Nah Kalau Dituangkan Sekarang Kebalikannya Tidak Dituangkan Tidak Dituangkan Gitu Ya Dalam Dokumen Forma Dokumen Forma Oke Kalau Undang-Undang Federasi Itu Dari Undang-Undang Yang Berlaku Di Negara Serikat Undang-Undang Di Negara Berserikat Oke Federasi Undang-Undang Di Negara Berserikat Gitu Berserikat Kemudian Kalau Konstitusi Sebetulnya Itu Memiliki Makna Yang Lebih Luas Gitu Ya Itu Sebetulnya Berasal Dari Bahasa Perancis Yang Asya Asya Katanya Adalah Constitute Constituere Constituere Sorry Constituere Yang Artinya Adalah Membentuk 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 Itu Dalam Arti Kata Sempit Lalu Kalau Diartikan Dalam Arti Luas Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Casey Ware Dimana Beliau Mengartikan Bahwa Konstitusi Sebagai Keseluruhan Sistem Sistem Ketanegaraan Jadi Sistem Ketata Negaraan Negaraan Suatu Sistem Ketata Negaraan Dari Suatu Negara Dari Suatu Negara Dari Suatu Negara Berupa Kumpulan Berupa Kumpulan Kumpulan Peraturan Peraturan Oke Ini Depedisi Cara Luas Peraturan Peraturan Oke Yang Membentuk Nah Makanya Tadi ada Kata Membentuk Yang Membentuk Yang Membentuk Makanya Tadi ada Konstituere Dari Bahasa Pratis Membentuk Kemudian Mengatur Mengatur Selain Membentuk Mengatur Dan Juga Memerintah Memerintah Jadi Kita harus Tangatin Disini Memerintah Dalam Pemerintahan Suatu Negara Dalam Pemerintahan Suatu Negara Pemerintahan Suatu Negara Itu Dependisi Konstitusi Secara Luas Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh K Si Ware K Si Ware Gitu Ya Jadi Jelas Ini Bukan Dari Harapan Dari Persoalan Yang Diberikan Dari Nomor 8 Ini Dan Yang Terakhir Konpensi Nah Baru Ini Jawaban Yang Paling Tepat Itu Berarti Konpensi Karena Yang Lain Tidak Memenuhi Pertanyaan Yang Atas Jadi Konpensi Itu Adalah Suatu Aturan Perilaku Kenegaraan Yang Diasarkan Tidak Pada Undang Melainkan Pada Kebiasaan Ketanegaraan Atau Presiden Jadi Ini Aturan Yang Di Aturan Perilaku Kenegaraan Yang Diasarkan Pada Kebiasaan Dan Ketanegaraan Gitu Oke Next Numbers Nine Oke Sekarang Kita Berkaitan Dengan Seorang Aritmetika Gitu Ya Coba Kita Perhatikan Pola Bilangannya Seperti Apa Kalau Ini Dari Suku Pertama Jadi Suku Kedua Itu Diapain Tuh Kalau Ini Kali Tiga Eh Ditambah Tiga Kesini Tambah Tiga Tidak Ternyata Dia Tambah Enam Lalu Kesini Tambah Dua Belas Lalu Kesini Tambah Dua Empat Lalu Kesini Ditambah Empat 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 Ternyata Setiap Suku Dia Ditambah Dua Kali Lipatnya Gitu Kan Ini Tiga Nah Tadi Ditambah Tiga Berarti Dua Kalipat Tiga Enam Kan Nah Berarti Dua Kalinya Enam Itu Kan Dua Kalipatnya Enam Itu Kan Dua 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 Lalu Terus Begitu Otomatis Kesini Juga Nanti Dia Ditambah 96 Ditambah Dua Kali Lipat N Nipat Lapan Tambah 96 Berarti Berapa Tuh Iya Betul 192 Kita Cek Di Option Ada Jawaban 192 A B C Oh Kebetulan Disini Option Cuma Satu Ya Yaudah Berarti Jawabannya Yang A Yang Lain Ini Kan Tidak Ada Atau Tidak Memuat Nilai 192 Oke Itu Cara Pertama Atau Bisa Juga Kita Menggunakan Cara Lain Kita Tis Lagi Misalkan 3 Terus 6 12 24 48 96 Kalau Kita Perhatikan Ternyata Dari Suku Ke 1 Ke 2 Di Dikali 2 Di Dikali 2 Juga Disini Kali Dua Juga Disini Kali Dua Juga Otomatis Nanti Bilangannya Seterusnya Itu Kali 2 96 Kali 2 Itu 192 Gitu Lalu 192 Kali 2 Itu Adalah 384 Tuh Kan Terbukti Bahwa Jawabannya Paling Benar Yang A Gitu Oke Understand Oke Easy Next Lanjut Soal Nomor 10 Soal Nomor 10 Itu Masih Soal Barisan Gitu Ya Gimana Disini Kita Diberikan Suatu Pola Dia Dari Suku Ke Suku 2 Ditambah 1 Lalu Dari Suku Kedua Suku 3 Ditambah 2 Lalu Ketiga Suku 4 Ditambah 3 Kemudian Dia Disini Dari Suku 4 Suku 5 Ditambah 5 Aduh Ya Ini Beda Kalau Seharusnya Kan Ini 1 2 3 4 4 Baru 5 Sementara Disini 1 2 3 5 Loncat 1 Berarti Ini Jelas Bukan Pola Yang Sebenarnya Gitu Ini Bukan Solusi Yang Diharapkan Kesini Juga Apalagi Ditambah 8 Ternyata Bukan Begitu Solusinya Oke Kita Pakai Cara Yang Lain Cara Yang Kedua Yaitu Berarti Kita Coba Dari Suku 1 2 Kemudian Dia Jadi 3 Setelah 3 Dia Jadi 5 Setelah 5 Dia Jadi 8 Setelah 8 Dia Jadi 13 Setelah 21 Dan Seterusnya Yang Diharapkan 2 Suku Terakhir Gitu Lagi Gitu Ya Kalau Kita Perhatikan Ternyata 5 Itu Dibentuk Dari Penjumlahan 2 Suku Sebelumnya Gitu Sekarang 2 Tama 3 2 Suku Sebelumnya Dijumlahin Jadi 5 Sekarang 2 Suku Sebelumnya Dijumlahin Jadi 8 Bener kan Lalu 2 Suku Sebelumnya Dijumlahin Jadi 3 Tambah 5 Jadi 8 Bener kan Lalu 2 Suku Sebelumnya 5 Tambah 8 Itu Jadi Suku Selanjutnya Nah Begitu Juga Berarti Seterusnya Oh Ditambahin Jadi 21 Otomatis Disini Juga Pasti Jumlah 2 Suku Sebelumnya Kalau Kita Jumlahin Maka Jadi Suku Satis Disini Jawabannya 34 Coba Kita Cek Option Yang Muat Bilangan 34 Ada Nggak Lagi Lagi Kebetulan Ini Cuma Satu Bilangan Udah Enak Kalau Begini Berarti Jawabannya Udah Yang B Kalau Kita Masih Belum Percaya Yaudah Tinggal Kita Lanjutin Berarti 34 Tinggal Ditambahin Ini 21 Tambahin 34 55 55 Oke Begitu Oke Kawan Kawan Barangkali Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Selamat Belajar Jangan Lupa Berdoa Terus Belajar Dan Berdoa Mudah Mudahan Diberikan Hasil Yang Memuaskan Oke Untuk Mendukung PICN Ini Agas Terus Berkembang Dan Lebih Kreatif Untuk Saya Si Pembuatnya Saya Mohon Kerjasamanya Untuk Menekan Tombol Subscribe Like And Share Oke Video Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Oke Thank you for Tencent Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh